Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini pertemuan psikologi klinis, pertemuan ke-11. Kita akan membahas tentang gerosikologi atau psikologi geriatri. Nah, gerosikologi atau psikologi geriatri ini adalah salah satu cabang dari psikologi mayor. Salah satu cabang dari psikologi klinis mayor di bidang mayor yang nanti akan kita bahas secara lebih mendalam. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang psikoneurologi, nah kali ini kita akan belajar tentang gerosikologi. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, pertemuan ke-11 kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar dari gerosikologi atau psikologi geriatri. Nah, psikologi geriatri ini apa sih? Kita nanti akan melakukan tiga pembahasan. Tiga pembahasan, ya ini yang pertama terkait dengan sejarahnya, yang kedua terkait dengan psikologi pada lansia, dan yang ketiga adalah wilting pada lansia. Nah, untuk evaluasi tugas pada pertemuan ini, kita nanti ada evaluasi belajar sebelah. Sama seperti evaluasi belajar minggu lalu, evaluasi belajar sebelah sini juga digunakan sebagai presensi juga. Jadi, kalau teman-teman submit evaluasi belajarnya, teman-teman dianggap hajir di mata kuliah ini. Nah, langsung kita ke penjelasan materinya. Nah, sebenarnya psikologi pada khususnya ranah aliran geriatri ini membahas tentang psikologi pada lansia. Nah, ini adalah salah satu cabang dari psikologi klinis dan gabungan juga dari perkembangan. Karena mau tidak mau, ketika kita membahas tentang lansia, kita akan membahas alur kehidupannya. Mulai dari lahir, kemudian anak-anak, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dewasa muda, mati, dan akhir, kemudian yang terakhir, masa lansia. Nah, ada permasalahan-permasalahan apakah ketika pada masa lansia sehingga perlu dikhususkan suatu ilmu khusus terkait dengan geriatri ini? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum itu, kalau teman-teman mendengar istilah lansia, pasti teman-teman identik sekali dengan bah-bah, dengan kakek-kakek, dengan nenek-nenek. Pasti identiknya dengan hal itu. Nah, memang benar psikologi geriatri nanti akan membahas tentang lansia. Tapi, kita perlu tahu dan perlu kenalan dulu, siapa sih lansia itu? Nah, kalau menurut WHO, lansia adalah orang, manusia, individu, yang usianya itu di atas 65 tahun. Jadi, kalau usianya sudah di atas 65 tahun, itu sudah dikatakan bahwa dia lansia atau dia tergolong lansia. Nah, Bapak-Ibu, kalian sudah termasuk lansia belum? Simbah kalian saya rasa memang sudah termasuk lansia karena usianya di atas 65 tahun. Nah, kategorisasinya berdasarkan umur 65 tahun itu dibedakan menjadi tiga. Yakni, berdasarkan usia 65-74 itu disebut young old. Jadi, orang lansia muda, kemudian 75-84 itu old, jadi orang tua yang setengah daya, orang tua lansia yang mati ya. Kemudian, usia lebih dari 85 itu oldest old. Jadi, memang sudah very old gitu. Bukan very old sih, tapi sudah lansianya sudah senior. Itu berdasarkan kategorisasi usianya. Nah, berdasarkan keberfungsianya, keberfungsianya dan kondisi kesehatannya, lansia pada usia 65 sampai ke atas itu dibedakan menjadi dua. Yakni, well old, jadi orang melanjut usia yang sehat, sama sick old, jadi orang yang melanjut usia yang lemah. Nah, yang lemah ini yang perlu perawatan. Lemahnya terkait dengan apa? Lemah secara psikis, lemah secara fisik, itu pasti itu. Kalau lemah secara fisik, itu pasti karena apa? Terjadi penurunan, penurunan baik itu aspek perilaku, baik itu aspek kognitif dan fisiknya. Makanya itu, lemah secara fisik dan lemah secara psikisnya bagaimana? Nah, nanti akan kita jalani psikopatologi-psikopatologi apa yang sering menjangkiti para kawan lansia ini. Oke, selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah, ini saya ambil dari sumbernya kompas bahwa terkait dengan statistikanya orang-orang warga lansia di Indonesia. Dari hasil, hasil apa, sensusnya itu bahwa lansia di Indonesia ini setiap tahunnya meningkat. Jadi, dari tahun 2018, oh sebentar, survei ini diambil pada tahun 2018. Jadi, pada tahun 2019 sampai 2045 ini merupakan estimasi dari pergerakan lansia dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2018, jumlah lansia yang ada di Indonesia itu ada 24,5 juta jiwa. Cukup banyak, cukup banyak loh. Ada 9,27. Kemudian, diprediksikan tahun 2019 meningkat menjadi 25, sekian. Demikian pula, trennya, tren grafiknya, kalau teman-teman lihat, ini trennya adalah tren yang meningkat, trennya tren naik. Jadi, prediksi dari survei yang telah dilakukan, jumlah lansia pada tahun-tahun berikutnya setelah tahun 2020 ini akan cenderung meningkat. Jadi, harapan hidupnya tinggi, tapi angka kelahirannya rendah. Karena sekarang banyak yang mengambil pilihan single life, sehingga tidak menikah dan tidak berikuturunan. Kemudian banyak yang mengambil pendidikan yang tinggi, sehingga usia menikahnya menjadi lebih tinggi, sehingga reproduksinya menjadi lebih terhambat. Jadi, angka kelahirannya turun, tapi angka harapan hidupnya naik. Jumlah populasi lansia yang paling banyak di tahun 2018 itu berdasarkan provinsi adalah yang pertama, Jogja. Daerah Jogjakarta paling banyak, emudian disusul Jawa Tengah dan kita Jawa Timur menuduki posisi ketiga. Dan dari survei yang telah dilakukan, 51,3 persen lansia itu mengalami keluhan kesehatan. Jadi, keluhan kesehatan, tapi kalau dari datanya susenas, ini mengalami keluhan kesehatan fisik. Jadi, terkait dengan panas, diare, pilek, sakit kepala. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan orang yang mengalami gejala-gejala fisik itu karena faktor psikisnya yang tidak sehat. Ingat, gangguan psikosomatis pada lansia juga kemungkinan mengalami hal itu. Nah, masih dari data kompas juga, kita menemukan bahwa dari 24,5 juta jiwa, ini angka ketergantungannya pada kaum muda itu lumayan tinggi juga. Karena kalau dari rasio ketergantungan penduduk, jadi para penduduk lansia, ini menggantungan hidupnya pada orang-orang yang lebih muda itu semakin tahun semakin tinggi. Jadi, tahun 2010, angka ketergantungannya 11,95. Kemudian meningkat pada tahun 2011 dan 2012 sama. 2013 naik, kemudian 2014 turun. Tapi trennya sampai tahun 2018 ini meningkat. Jadi, trennya juga meningkat. Kebutuhan jumlah lansianya meningkat, dan tren ketergantungan lansia pada orang-orang muda juga meningkat. Nah, perkembangan ketergantungannya terkait dengan apa? Tahun 2018, angka ketergantungan 14 itu, apa namanya, artinya, jadi setiap 100 penduduk usia produktif, usia produktif itu seusiasi kita lah ya, sampai usia dewasa akhir, itu menanggung 15 orang lansia. Bayangkan, jadi kita, setiap kita itu menanggung 15 orang lansia. Nah, tiap 100 dari kita menanggung 15 lansia, dan itu akan terus meningkat. Nah, berarti tanggung jawab kita, walaupun, jadi gini, kita punya, kita sama-sama semua kita punya orang tua. Nah, orang tua itu nanti yang akan menjadi tanggung jawabnya kita, dan itu angka ketergantungannya akan meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini, angka kesakitannya dari lansia juga naik. Jadi, dari 100 orang lansia, 25 sampai 26 orang itu menderita sakit. Jadi, hampir 0,25 seperempatnya. Jadi, dari 100 orang, 25 orang, 25 sampai 26 orang itu menderita sakit. Jadi, sampai hampir seperempatnya. Seperempat orang lansia itu menderita sakit. Ini sebuah fenomena. Kenapa kok ini saya taruh di awal? Karena ini sebuah fenomena, dan fenomena ini fakta. Faktanya bahwa, angka lansia semakin meningkat, dan jumlah ketergantungan lansia terhadap kita, kaum produktif, itu juga semakin meningkat. Dan itu otomatis akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Baik permasalahan psikis, yang itu dari medis karena degradasi fungsi fisik, dan juga fisikis, gitu. Psikis secara mental juga akan menalami permasalahan juga. Dan itu, maka itu kenapa kok kita perlu psikologi geriatri? Kenapa kok kita perlu memahami, memahami lansia, tidak hanya dari secara fisik saja, tetapi kita juga memahami lansia dari psikisnya, gitu. Nah, saya jadi teringat ketika saya mengikuti workshop di Semarang, terkait dengan IP, nah, ada salah seorang teman, asalnya dari Jogja, dan kebetulan di Jogja ini adalah jumlah lansianya paling tinggi. Nah, dia memiliki passion itu untuk mengembangkan puskesmas yang khusus lansia. Itu adalah sesuatu hal yang menurut saya sangat bagus dan sangat baik untuk diapresiasi, karena sekarang anak-anak dewasa itu memang mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, lansia pun juga, walaupun lansia ini adalah orang-orang yang, apa namanya, yang sudah sepuh, yang tidak bisa berfungsi secara maksimal, tapi mereka juga perlu pendampingan secara sepuh, gitu. Itu saya rasa, apalagi dengan melihat angkanya yang semacam ini, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, maka itu perlunya geropsychology atau psikologi geriatri. Psikologi geriatri itu tujuannya untuk apa sih, gitu kan? Nah, tujuannya karena ada fakta-fakta yang semacam ini, yang tidak mungkin akan ada bermasalah antisikis, maka muncullah bidang psikologi klinis yang terkait dengan geriatri, jadi bidang psikologi klinis yang khusus menangani masalah mental, masalah kesehatan mentalnya untuk para lansia, dan bagaimana menangani-nya. Bagaimana menangani-nya orang-orang yang mengalami permasalahan secara mental yang khusus untuk orang tua. Itu namanya psikologi geriatri. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merubah paradigma. Karena paradigma-nya orang lansia, kalau misalnya kita tanya, kalian bisa tanya ini, paradigma-nya lansia itu apa sih? Bah, bah kalian itu apa sih? Paling paradigma-nya suka ngeluh, terus abis itu sering sakit, gitu kan? Suka ngeluh, sering sakit. Itu paradigma lama. Mengalami penurunan fungsi motorik dan fisik, jadi kerjanya lambat, terus abis itu kalau apa-apa lama, terus mengalami penurunan fungsi indrawi dan kognitif, nggak nyambung kalau hija omong, penurunan indrawi, matanya mulai rapun, pendengarannya mulai berkurang, terus abis itu sosialnya juga kurang, itu paradigma lama. Nah, harapan dari geros ekologi ini, supaya paradigma lama ini berubah menjadi paradigma baru. Bahwa lansia itu, walaupun mengalami penurunan fungsi motorik, fisik, indrawi, kognitif, dan sosial, mereka masih bisa menjadi orang tua yang sukses dan orang tua yang aktif dan orang tua yang kognitif. Orang tua yang sukses, aktif, dan kognitif adalah orang tua yang menggambarkan orang tua yang sehat secara mental. Itu tujuannya geros ekologi. Jadi, supaya ada sekses bulung aging sama aktif aging. Jadi, orang tua tidak hanya keimprat, keimprat, dikasur saja, tapi mereka bisa berfungsi secara optimal. Itu tujuannya geros ekologi. Nah, untuk menjadi seorang geros ekologi. Jadi, kalau yang minggu lalu untuk menjadi seorang neuro psikologi, entah itu klinis atau apa namanya, riset, untuk riset, ini geros ekologi. Geros ekologi adalah orang psikologi klinis yang mereka memiliki minat, memiliki spesifikasi di bidang geros ekologi. Jadi, perawatan orang-orang langsia. Ada 13 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang geros ekologi. Yang pertama adalah fungsi penelitian dan teori penuaan. Fungsi penelitian, eh, bukan fungsi, sorry. Kompetensi, kemampuan dalam penelitian dan teori penuaan. Nah, seorang geros ekologi harus benar-benar memahami teori penuaan. Bagaimana penuaan itu terjadi? Terus abis itu bagaimana prosesnya? Terus efek-efek apa yang dilimbulkan oleh penuaan ini? Itu harus belajar. Jadi, teori perkembangan langsia harus benar-benar dikuasai oleh seorang geros ekologis. Yang kedua adalah fungsi kognitif dari perubahan. Nah, teori penuaan itu pastikan ada perubahan dari orang muda menjadi orang tua. Perubahan ini itu terkait dengan perubahan kognitif. Penurunan atau degradasi kognitif apa saja yang dialami oleh para langsia ini juga harus dipahami. Terus yang ketiga adalah aspek sosial dan psikologis penuaan. Ini juga, selain kognitifnya, lingkungan sosial, para langsia, dan ketika sudah sepul itu harus bagaimana. Aspek sosialnya itu juga harus dipahami oleh seorang geros ekologis. Dan tidak lupa aspek biologisnya. Aspek biologis ini terkait dengan paal tubuhnya. Paal tubuh orang yang sudah tua itu bagaimana. Itu juga harus dipahami. Ini banyak ya. Terus habis itu, selain kita sudah benar-benar memahami teori tentang penuaan, baik itu kognitif, sosial, maupun biologis, kita harus juga memahami psikopatologi yang ditimbulkan dari proses penuaan itu. Penyakit-penyakit yang bisa berasal dari kognitif, sosial, dan biologis dari efek penuaan ini apa, psikopatologinya apa saja. Itu harus paham juga. Kemudian, selain itu, karena orang sepul, kita juga harus belajar tentang psikososio-kultural sama sosio-ekonomi. Karena orang-orang yang sudah sepul, mereka cenderung kemampuan kognitif, bukan kemampuan kognitif, tipe berfikirnya konvensional. Nah, kita harus belajar tentang sosio-kulturalnya juga. Karena kalau misalnya kita sebagai orang muda, mungkin kita masukkan ke mitiran baru, ngajarin WhatsApp, pasti akan terjadi kertakan antara orang tua dan orang muda. Nah, kita harus memahami sosio-kultural dan sosial-ekonomi itu juga. Kemudian, kompetensi selanjutnya, kita juga harus memahami masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena orang yang sudah dari, dari yang berfungsi secara sepenuhnya dari orang muda, kemudian ada burung dekredasi, itu akan ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang biasanya kuat, kemudian menjadi lemah. Yang biasanya mampu, kemudian menjadi tidak mampu. Nah, semacam itu kita harus mengahami juga. Dan ini kita harus punya kompetensi dalam melakukan asesmen untuk para lansia. Dan pasti pasangannya asesmen adalah intervensi untuk para lansia. Selanjutnya, ada prevensi dan pelayanan intervensi krisisnya. kalau misalnya ada permasalahan, itu sebelum muncul permasalahan, sebelum muncul krisis, upaya prevensi apa, upaya pencegahan apa yang bisa kita lakukan, kita juga harus punya kompetensi pencegahan itu juga kalau kita tertarik menjadi viru psikologi. Dan, mau tidak mau, kita harus bisa melakukan konsuling, konsultasi. Dan konsultasinya tentu beda dengan konsultasi orang-orang dewasa dan orang anak-anak tentunya. Terus, kita juga harus punya interface dengan disiplin ilmu lain. Kita juga harus bisa membuka diri kita, membuka pikiran kita bahwa ada disiplin ilmu lain yang terkaitan dengan viru psikologi. Ilmu apa kira-kira? Ilmu medis. Karena orang-orang lansia mengalami penuruhan di bisiknya dan itu otomatis berhubungan dengan medis. Gitu, teman-teman. Dan, yang terakhir adalah isu etik dalam pemberian pelayanan. Karena, kembali lagi, para lansia itu biasanya apa namanya, sensitif. Jadi, mau tidak mau, kita harus memahami isu etik ini berlaku dengan sopan, kerahasian data itu harus tercambung. Semacam itu. Gitu, 13 kompetensinya. Saya harap teman-teman bisa memahami 13 kompetensi seorang viru psikologis ini. Kalau misalnya nanti, kurang paham, bisa tanya lewat WA ya. Oke, kita bahas. Oke, pada ini, kita pertemuan kali ini, kita tidak akan membahas semua kompetensi ini. Karena apa? Kompetensi yang atas, kompetensi empat teratas ini, teman-teman sudah dapatkan ketika teman-teman ambil psikologi perkembangan. Jadi, kita nanti memfokuskan pada assessment, assessment pada intervensi dan pada psikopatologinya. Kita bahas ke assessment pada lansia. Nah, assessment yang bisa kita lakukan untuk para lansia adalah kalau minggu lalu kita belajar ke neuropsikologi, kita assessment-nya lebih difokuskan pada test-test memory, test-test kemampuan kognitif, karena itu memang bergumlah dengan cara. Nah, untuk assessment pada lansia, kita lebih mengembangkan kepada rasa menemani, rasa membersamai, sorry, rasa membersamai. Beda loh ya, menemani sama membersamai. Jadi, rasa membersamai, membersamai itu ada empatinya. Kalau menemani, ya sudah, aku ada di sini dan di situ kita tidak ada apa namanya, tidak ada kedekatan emosional, tidak ada bonding secara emosional. Kalau assessment pada lansia, kita lebih memfokuskan pada bagaimana kita membersamai lansia itu, sehingga lansia itu merasa dihargai, diapresiasi, semacam itu. Jadi, assessment yang disarankan adalah kita melakukan momen cara klinis, deep interview, kemudian kita melakukan pendalaman berkait dengan biografinya. Jadi, biografi ini riwayat hidupnya, riwayat hidupnya, adakah event-event penting di jalan hidupnya sehingga merubah atau merubah kondisinya, membuat kondisinya seperti sekarang ini, gitu. Terus yang ketiga, assessment perilaku. Nah, perilaku ini untuk para lansia yang kadang-kadang ngopong, maksudnya ngopong ini kadang-kadang lansia yang ngamuan, lansia yang sosok playing victim, lansia yang sosok drama point, semacam itu, kita perlu memberikan asesmen perilaku. Oh, sorry, asesmen perilakunya ini bisa berupa checklist, checklist, apa namanya, kita bisa berupa checklist perilaku, rating skill perilaku yang ada, lupa skala, berarti, kemudian ada observasi situasional, observasi pada kondisi-kondisi tertentu, kita bisa melakukan itu, dan yang kita jadikan fokus adalah karena lansia ini mengalami degradasi di bidang, di dalam aspek kognitif, kita juga memfokuskan pada aspek kognitifnya terkait dengan evaluasi dimensi yang mencintai, jadi kita mungkin bisa menggunakan MMSE yang pada waktu minggu lalu, itu asesmennya, terus, oh, ini, sorry, ini ada salah satu video, semoga bisa diputar dengan baik, kalau misalnya tidak bisa diputar dengan baik, saya ambilkan nanti, kita coba putar ya, semoga bisa diputar dengan baik dan tidak berputus-putus, silahkan dinikmati. Saat ini depresi merupakan masalah serius yang banyak di alami masyarakat Indonesia, tidak hanya anak-anak kemaja dan orang dewasa, tetapi juga langsia. Menurut psikiater Nyoman Rathop, depresi pada langsia disebabkan banyak faktor, sehingga perlu mendapat perhatian khusus terutama dari anggota keluarga. Depresi pada langsia adalah sebuah gangguan psikologis yang sangat serius dan membahayakan, jika tidak segera diatasi dengan benar. Menurut psikiater spesialis bedokteran jiwa dan konsultan Nyoman Rathop, penyebabnya tidak hanya dari satu faktor, tetapi banyak faktor atau multifaktor, seperti faktor genetik, seperti mudah cemas dalam menghadapi sesuatu, dan faktor lingkungan seperti kesulitan menerima kegagalan. Faktor pemicu depresi paling berat pada langsia adalah kehilangan pasangan hidup. Depresi pada langsia dicerikan penurunan fungsi tubuh atau gangguan kesehatan. Salah satu upaya mencegah depresi adalah langsia perlu memperoleh perhatian khusus terutama dari anggota keluarga, sehingga mereka tetap mandiri dan berguna. Pikiran positif perlu dikembangkan sehingga langsia tidak mengalami depresi. Tuhan bisa menerima, menemani, gitu ya. Kemudian dia sendiri ditempatkan dua dia masih berguna dan sebagainya. Itu nanti bisa dicegah. Apalagi nanti tetap ngasupan-ngasupan gisi. Tentang olahraganya dia tetap berhitung, ya tentu akan. Ya, dan lagi yang satu lagi tentu tentang religius itu sendiri. Ya, akhirnya sekarang sudah baling mengetahkan diri pada Tuhan-Nya, yang ditutup mendekatkan diri tentu jauh lebih bisa mengetahkan diri. Dan Awidya dan Yudi, Pali Titi. Oke, nah, dari liputan ini, liputan ini itu memang dari Bali, karena Bali adalah apa namanya, lansianya juga cukup banyak, menempati lima terbesar di Indonesia, sehingga di sana, di Bali, itu depresi pada lansia itu menjadi fokus, suatu fokus, apa namanya, fokus dari dinas kesehatannya, gitu loh. psikiater di dinas kesehatannya itu juga menyarankan bahwa perlu ada pendampingan dari hubungan sosial keluarga, dan juga, kan. maka dari itu, dari sini, kita bisa melakukan diskusi selanjutnya, yakni tentang psikopatologi pada lansia. Psikopatologi pada lansia, itu ada tiga kejala utama yang sering sekali dialami oleh lansia. Yang pertama adalah, seperti yang ditatakan di siaran televisi di Bali TV tadi, itu adalah depresi. depresi terkait dengan apa? Terkait dengan banyak hal. Karena apa? Pada tahapan kehidupan lansia, itu kan dulu mereka kuat, mereka muda. Ketika muda mereka kuat, terus habis itu mereka memiliki kemampuan yang bagus, gitu. Kemudian, ketika usianya menurun, menggil lansia, mereka sudah mengalami penurunan-penurunan. Orang yang tidak, lansia yang tidak siap menjadi lansia, jadi lansia yang masih ingin menjadi, ingin masa mudanya, itu mereka kebanyakan mengalami depresi. Depresi yang lain juga sering disebabkan karena kehilangan pasangan hidup. Terus, yang kedua adalah anxiety atau kecemasan. Para lansia mengalami kecemasan-kecemasan. Banyak hal yang dialami. kecemasan-kecemasannya ini terkait dengan kecemasan ditinggal anggota keluarga, ditinggal pasangan, ditinggal anggota keluarga yang lain, ditinggal anak, anak yang sudah dewasa sehingga dia pergi, dia mempunyai kehidupan sendiri sehingga dia ditinggal, dan kecemasan-kecemasan tentang kehidupan sosialnya. Terus, permasalahan ketiga, gemensia, penurunan fungsi kognitif. Bilang memorinya mulai tabur, itu adalah masalah-masalah utama. Nah, terakhir saya baca jurnal itu 95% lansia, cukup tinggi angkanya, tapi saya lupa 80-an ke atas itu lansia mengalami dimensi. dan juga ada masalah-masalah lain juga, masalah kesehatan, itu juga masalah kesehatan, lansia itu kesehatan fisiknya, itu juga bisa menjadi patologi. Para lansia sekarang menjadi insomnia, waduh, saya aja juga insomnia, bu, gitu, nah, tapi lansia ini insomnia-nya, kalau kamu insomnia, tapi berapa namanya, imun tubuhmu bagus, kamu gak ada masalah, bayangkan kalau lansia, insomnia, terus habis itu kondisi kesehatannya tidak bagus, bagaimana kondisinya, pasti akan lebih, kalau kesehatannya pasti akan menurun, gitu, mungkin mengalami penganiayaan, yang sering dianiaya, disia-sia oleh ongota keluarganya, dipirin ke pati jombol dan tidak pernah dipilih, tidak pernah ditengok, dan takut akan kematian, karena teman-teman kok sudah mati tapi kok aku urung, biasanya begitu, ini yang sering kehilangan pasangan, ini yang paling sering memicu psikopatologi pada lansia, jadi kalau misalnya bah kalian ditinggal pasangan, itu ini yang paling memicu, faktor yang paling memicu adanya psikopatologi pada lansia, ini adalah ditinggal pasangan, kayak kamu ditinggal pacar, kamu kan bisa cari yang lain, lana ini sudah mengikat janji sehidup mati terus habis itu ditinggal mati, bagaimana rasanya, saya juga tidak bisa mengrayangkan itu, begitu teman-teman psikopatologi pada lansia, selanjutnya kita bahas, oh ketika seseorang mengalami apa namanya, patah hati lah, patah hati ditinggal pasangan, patah hati ditinggal pasangan, sehingga mulai depresi, dan sebagainya, sepanjang itu, ada siklus yang bisa kita pahami, dan siklus ini bisa kita manfaatkan untuk kita menerapkan intervensi pada lansia, nah, yang menerapkan ini adalah kubleros, 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 jadi ada, ada, sebenarnya pada data ini ada lima tahapan, cuma ini dibagi menjadi tujuh, tahapan pertama adalah ketika seseorang mengalami kejadian yang katakanlah ditinggal pasangan, gitu ya, ditinggal pasangan, lansia ditinggal pasangan, ini kasusnya kan lansia ya, lansia ditinggal pasangan, tahap pertama adalah tentu mereka shock, tentu mereka kaget, kaget akan kejadian ini, yang biasanya menghabiskan waktu setiap hari bersama, kemudian ditinggal ada lansia, kemudian tahapan selanjutnya ketika telah diharapkan, mereka akan denial, mereka tidak percaya, mereka masih tidak percaya ada diskuris, melihat, mempercayai bahwa kejadian pasangannya mati, itu adalah tidak benar, mereka masih menolak itu, ketika seorang lansia pada tahapan ini, hal yang bisa kita berikan adalah informasi yang benar, dan kita mengkomunikasi, membersamai dia, komunikasikan dengan benar, informasi yang benar, komunikasikan yang benar, informasi yang benar, kemampuan konseling, kemampuan konseling yang pada tahap pertemuan keberapa ya, pertemuan sebelum UTS rasanya, itu perlu, berikan pendekatan dengan bagus, ikuti nafasnya, ajak komunikasi, ketika seseorang pada tahap ini, kaget, kemudian dia denial, nah, tahap selanjutnya, siklus selanjutnya adalah ini, frustrasi, dia menolak, ini aku enggak percaya, enggak percaya kalau pesananku itu sudah enggak ada, kemudian tahap selanjutnya mulai turun, kalau ini kan tahapnya masih naik, masih marah-marah, masih apa gitu kan, yang ini kan tahapnya kan masih marah-marah, masih apa, nah, ini mulai turun, mulai turun, tapi turunnya rolling in the deep, gitu, rolling in the deep, ya, turunnya itu ngedeep, gitu, sampai dalam, gitu, mereka mulai frustrasi, kadang-kadang marah, kenapa kok semuanya beda, setelah pasanganku meninggal, kok semuanya beda, yang biasanya saya bikin teh berdua, kok sekarang enggak, gitu, nah, frustrasi ini kalau teman-teman susah membayangkannya, teman-teman bisa nonton film up, jadi ketika, ya, apa namanya, orang tua yang bikin rumah pakai talon, flagister, itu ditinggal sama istrinya, dia frustrasi, nah, tahapan selanjutnya, siklus selanjutnya adalah, ketika frustrasi ini kenapa semua berbeda, gitu, siklus selanjutnya adalah depresi, moodnya turun, ingin nyusul saja, terus abis itu enggak ada energi, lagging in energi, low mood, moodnya turun, pokoknya aku hidupnya hampa, macam itu, depresi, nangis, gitu, ini sudah enggak ada marah-marahnya, kalau tadi frustrasi itu kan masih kadang-kadang marah, kenapa kok diambil, ini enggak ada marah-marahnya, nah, ketika seorang lansi apa-data hamba ini, yang bisa kita berikan adalah emotional support, kalau tadi kita berkomunikasi, mempersamanya, menemani, mempersamanya, yang ini, dia sudah cukup bisa menerima fakta bahwa sekarang kondisinya berbeda, nah, ini yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan emotional support, emotional supportnya dalam bentuk apa, macam-macam, bisa dalam bentuk orang lain, bisa dalam dengan mengenemani dia, mengenemani dia supaya tidak kesetiaan, gitu, semacam itu, jadi emotional support perlu diberikan ketika tahapan ke-2 ini, kemudian tahapan terakhir, tahapan terakhir adalah mereka mulai bereksperimen, mulai, mulai memikirkan, ada, adanya ikatan dengan situasi yang baru, jadi ada engagement dengan situasi yang baru, jadi, kalau, dia kan tidak rolling in dipros, kalau misalnya dia akan dipros, rolling in dipros, ya dia lama-lama juga akan menyusul, tapi ada situs naiknya, ada situs naiknya, mereka mulai ada engagement dengan situasi yang baru, oke, baiklah, pasanganku sekarang sudah tidak ada, berarti aku harus ngapain, ya, mereka mulai bereksperimen dengan situasi yang baru, lah, kemudian mereka mulai memutuskan, ada decision, decision-nya mereka mulai belajar sesuatu yang baru, merasakan ada perasaan yang positif, oke lah, take it easy, semua akan berlalu, semua akan berlalu, dan semua, semua ini bisa dilalui, kok, nah, kemudian, kalau misalnya tahapan ini sudah, sudah berlalui, mereka akan ada integrasi di sini, mereka sudah paham, dan sudah bisa menerima secara sepenuhnya bahwa, pasangannya sudah tidak ada, gitu, nah, pada tahap ketiga ini, teman-teman bisa memberikan guidance, sama direction, nah, direction-nya adalah ketika pada tahap eksperimen dan decision-nya, jadi kita direction, bah, ini lomba, menawarkan, memberikan ide, memberikan insight, gitu, supaya apa, supaya ada engagement dengan situasi yang baru, bahayu, saya ke dolanan apa, bah, saya ke ayo, jalan-jalan, kita bisa memberikan itu, dan itu terjadi juga, siklus ini tidak hanya untuk orang tua saja, siklus ini juga untuk, siklus patah hati mungkin juga begini, ya, mungkin teman-teman yang lain, kalau misalnya sudah pernah patah hati, bisa share, apakah juga mengalami Gilbert Ross, psychos ini, gitu, nah, ini yang bagian yang bisa kita manfaatkan sebagai gerosikologi adalah kita memberikan informasi komunikasi, kita bisa memberikan emotional support, dan kita bisa memberikan guidance sama yang nah, intervensinya, intervensinya adalah ada beberapa bentuk terapinya, terapi yang disarankan adalah terapi yang sifatnya multimodal, terapi multimodal ini adalah terapi dengan banyak sekali cara, tidak hanya satu cara saja, jadi pakai CPT boleh, pakai konseling keluarga boleh, pakai analisis transaksional boleh, pakai apa namanya, humanistik boleh, roger boleh, gitu, multimodal, kemudian juga interdisipliner, jadi interdisipliner ini tidak hanya ke orang tuanya saja, tetapi juga ke anggota keluarganya, supaya apa? Supaya anggota keluarganya juga memberikan hubungan sosial, nah, selain itu interdisipliner ini juga, selain anggota keluarga kita juga bisa kerjasama dengan para medis yang lain, ketika mereka menangani para waksin ini, gitu, kemudian, dalam memberikan terapi kita harus jauh lebih jelas daripada kita memberikan terapi pada klien-klien dewasa, karena ini adalah manisial, dan kita juga harus menguasai knowledge tentang penuaan, ketika kita memahami tentang penuaan, pembawaan kita akan berbeda, saya pribadi masih belum bisa sepenuhnya memahami tentang penuaan, karena saya basicnya anak, jadi pembawaan saya kadang-kadang masih yuhuryanya masih ada, gitu, kalau penuaan kan lebih soft, lebih slowly, lebih pelan, lebih clean, gitu, kalau untuk anak-anak kan kadang-kadang energi, energi, gitu, jadi saya masih belum bisa setelahnya untuk memberikan intervensi kepada lansia ini, karena saya basicnya dari anak, gitu, tapi secara teoritis begini, sedikit kecilan dan terus slow, dan harus sabar otomatis, kalau sabar itu nggak hanya pada lansia, kok, klinis anak juga harus sabar, dan terapi juga harus diberikan kepada individual kelompok pasangan keluarga dan mobilitas itu. Nah, selain itu kita juga harus mempertimbangkan kemampuan dari lansia itu sendiri, gitu, kalau misalnya kemampuan ingatannya berkurang, berarti kita harus berulang-ulang kali, kalau misalnya ingatannya itu jangka pendek, berarti kita harus sering-sering, kalau misalnya pemroses informasinya, pemahamannya lama, tell me, nah kita harus slowly, more slowly, gitu, semacam itu. Nah, pembahasan terakhir, will-being pada lansia. Nah, will-being pada lansia tidak jauh beda dengan will-being pada individu pada umumnya, gitu. Jadi, will-being pada lansia juga sama, ada 6 dimensi, ada environmental mastery, penguasaan secara lingkungan, jadi lansia juga perlu area yang dia perlu kuasai, gitu, juga ada pertumbuhan pribadi, lansia juga masih perlu bertumbuh, lansia juga masih perlu ada tujuan hidup, karena ini, ayah ibu saya, itu kan juga sudah terkolong lansia, ayah saya khususnya, ayah saya sudah menanggung mata atas, nah, meskipun begitu, mereka masih juga tetap mengajar will-being di lansia, mereka masih tetap mencari environmental mastery, lingkungan-lingkungan yang menjadi, apa namanya, menjadi ranahnya beliau, gitu, mereka, bapak saya juga perlu bertumbuh, bapak saya juga masih punya tujuan hidupnya, tujuan hidupnya apa, anak-anaknya bisa sehat, gitu, terus ada autonomi, menentukan putusannya sendiri, perlu penerimaan diri juga, dan ada perlu positive relation jadi atas juga, itu, nah, yang mempengaruhi adalah, status sosial ekonomi itu pasti berpengaruh juga, jadi, penelidian mengatakan orang dengan status sosial ekonomi yang tinggi, itu jauh lebih will-being, jauh lebih sejahtera daripada yang remun, tetapi kalau misalnya, orang dengan status sosial ekonomi rendah, tapi dengan self-assessment-nya yang bagus, ya tidak kemudian ada interpretasi pengalaman, karena apa, lansia itu kan sudah mengalami pengalaman yang amat-sangat banyak sekali, bagaimana dia menginterpretasinya, jika seorang lansia menginterpretasi suatu pengalaman hidup itu secara positif, saya rasa dia menjadi lebih will-been dibandingkan orang yang menginterpretasi sejarah jaringan sosial itu perlu para lansia juga perlu teman main perlu teman main yang sesama lansia juga dan dukungan sosial dari sikol keluarga itu faktor-faktor yang menarik gitu teman-teman oke, pembahasan kali ini selesai dan jangan lupa kerjakan evaluasi belajar psikologi klinis pertemuan ke-11 di evaluasi belajar psikologi klinis di pertemuan ke-11 di Kutul POM karena evaluasi ini untuk mengetahui pemahaman teman-teman berkait dengan materi yang telah diberikan dan juga sebagai presensi teman-teman hadir di pertemuan ke-11 ini nah kalau misalnya ada yang masih bingung teman-teman bisa tanya saya dan saya ingin menutup pembahasan tentang lansia ini dengan sebuah video kalau misalnya teman-teman tahu video ini karena video ini banyak sekali beredar juga di Youtube saya pertama kali tahu video ini itu bukan video saya pertama kali tahu kata-kata ini itu ketika saya kelas 4 SD waktu itu saya mendapatkan hadiah dari ibu saya sebuah sepatu sepasang sepasang sepatu mereknya New Era saya masih ingat sekali jadi kelas 4 SD saya mendapatkan hadiah sepasang sepatu merek New Era dan di kotak box New Era itu ada puisi dan sampai sekarang puisi itu masih saya simpan tapi sayangnya karena kita WFA saya simpannya itu di rumah Nawi jadi saya tidak bisa menunjukkan puisi itu yang saya masih simpan dari kotak sepatu hajiah kelas 4 SD itu yang saya masih simpan sampai sekarang itu adalah puisi yang saya rasa cocok untuk materi kita ini supaya menjadi bahan refleksi kita juga bahwa kita punya orang tua yang nanti akan beranjak tua dan bagaimana kita harus menikah dan mungkin teman-teman juga sudah tahu puisi ini kemudian akhirnya karena saya tidak bisa menemukan puisi itu akhirnya saya remix ulang dulu saya rasanya pernah membuat ini terus akhirnya saya remix ulang saya kerjasama dengan Buzela Buzela edit videonya kemudian saya remix ulang dan ini saya persembahkan untuk kalian saya Buzela persembahkan untuk kalian sebagai bahan untuk teman-teman refleksi bahwa kita punya orang tua dan kita menyadari bahwa orang tua kita itu tidak selamanya ada bersama kita jadi saat orang tua kita sudah tidak sekuat dulu apa yang harus kita lakukan selamat menikmati kata-kata ini di saat aku tua di saat aku tua bukan lagi diriku yang dulu maklumilah diriku bersabarlah dalam menghadapiku di saat aku menumpahkan kuah sayuran di bajuku di saat aku tidak lagi mengingat cara mengikatkan tali sepatu ingatlah saat-saat bagaimana aku mengajarimu membimbingmu untuk melakukannya di saat aku dengan pikunya mengulang terus-menerus ucapan yang membosankanmu bersabarlah mendengarkanku jangan memotong ucapanku di masa kecilmu aku harus mengulang dan mengulang terus sebuah cerita yang kuceritakan ribuan kali hingga dirimu terbuai dalam mimpi di saat aku membutuhkanmu untuk memandikanku janganlah menyalahkanku ingatkah di masa kecilmu bagaimana aku dengan berbagai cara membujukmu untuk mandi di saat aku kebingungan menghadapi hal-hal baru dan teknologi modern janganlah menertawaiku renungkanlah bagaimana aku dengan sabarnya menjawab setiap mengapa yang engkau ajukan saat itu di saat kedua kakiku terlalu lemah untuk berjalan ulurkanlah tanganmu yang mudah dan kuat untuk mematahku bagaikan di masa kecilmu aku menuntunmu melangkahkan kaki untuk belajar berjalan di saat aku melupakan topik pembicaraan kita berilah sedikit waktu padaku untuk mengingatnya sebenarnya topik pembicaraan bukanlah hal yang penting bagiku asalkan engkau berada di sisiku untuk mendengarkanku aku telah sangat bahagia di saat engkau melihat diriku menua janganlah bersedih maklumilah diriku dukunglah aku seperti aku yang selalu mendukungmu saat mulai belajar tentang kehidupan dulu aku menontonmu menapaki jalan kehidupan ini kini temanilah aku hingga akhir jalan hidupku berilah aku cinta kasih dan kesabaranmu aku akan menerimanya dengan senyuman penuh syukur dan di dalam senyumku tertanam kasihku yang tak terhingga kepadamu anakku andaikan aku punya sayap ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku melihat indahnya dunia melihat indahnya dunia oke bagaimana sudah melihat videonya saya harap video ini bisa dijadikan refleksi kita bersama bahwa kita punya orang tua dan orang tua kita tidak selamanya muda jadi mau tidak mau kita harus berlaku seperti apakah kepada mereka itu mungkin kita bisa berkaca sendiri-sendiri gitu teman-teman nah untuk pembahasan gerosikologi pada pertemuan ini sudah selesai gitu oke minggu minggu depan minggu depan kita akan belajar tentang ini minggu depan kita akan belajar tentang ini psikologi forensik cabang bidang psikologi mayor yang lain minggu depan kita belajar tentang psikologi forensik tentang definisi terminologi dan juga evaluasi psikologi forensik gitu nah tapi sebelum itu sebelum kita mengakhiri pertemuan ke-11 kali ini jangan lupa mengisi evaluasi pelajar 11 juga dan ini minggu depan itu kan pertemuan ke-12 saya ingin saya ingin mengingatkan bahwa kita punya tugas sesuai di kontrak kita di kontrak kuliah kita itu ada tugas yakni tugas kelompok sebenarnya tugas kelompok gitu ya tugas kelompok terkait dengan kasus kasus-kasus kelompok yang teman-teman sudah bikin itu loh karena kondisinya sekarang kondisinya seperti ini kok tidak memungkinkan ketika teman-teman kerja kelompok nah maka itu saya punya pemikiran begini punya pemikiran bahwa tugas ini kita jadikan tugas individu draftnya kita jadikan tugas individu kemudian finalnya kita jadikan uas gitu jadi nanti teman-teman tidak perlu uas lagi tapi uasnya adalah mengumpulkan final laporan dari draft tugas kelompok ini gitu nah tugas kelompoknya harusnya kalau sesuai dengan kontrak peraturan di kontrak kita itu mengumpulkannya pada pertemuan ke sebelum pada pertemuan ke sebelum atau ke sebelas sorry pada pertemuan ke sebelas tetapi karena pertemuan ke sebelas kemarin pada pertemuan ke sebelas ini belum dan pertemuan ke sepuluh kemarin kita libur jadi saya undur pengumpulannya jadi minggu depan di pertemuan ke dua belas gitu nah tugasnya bagaimana tugasnya itu dari kelompok kasusnya masih sama hanya saja nanti ini yang mengerjakan satu-satu individu jadi perindividu gitu jadi untuk memakai kasusnya masih sama kasusnya hanya saja yang dikerjakan individu satu-satu gitu loh ya nah terus untuk kisi-kisinya bagaimana bu kisi-kisi pelaksanaan tugasnya kisi-kisi pelaksanaan tugasnya masih sama dengan tugas yang kelompok ya ini teman-teman bikin judul urean latar belakang terus gejala utama yang dibahas apa saya rasa untuk judul latar belakang dan gejala utama yang dibahaskan sudah ada sebelum UTS jadi teman-teman tinggal finalnya itu tinggal dipindah ke tugas yang kedua ini terus habis itu teman-teman ganti literatur reviewnya pakai psikologi positif gitu kemudian rancangan intervensinya juga simpulan dan dokter pustaka jadi teman-teman tinggal mengerjakan empat poin ini untuk apa namanya untuk graf tugas keduanya dikerjakan secara individu terus habis itu dikumpulkannya draft tugas duanya ini masih berupa draft draft tugas duanya dikumpulkan pada pertemuan ke-12 pertemuan ke-12 itu minggu depan oke terus habis itu nanti waktu 2 minggu saya akan mereview ke-11 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 25 tugas itu kemudian pada pertemuan ke-14 saya akan kembalikan saya akan kembalikan dan saya akan sampaikan feedback feedbacknya dari revisinya apa gitu terus habis itu teman-teman pada pertemuan ke-14 sampai UAS teman-teman ada waktu untuk merevisi kemudian pada saat puas teman-teman mengumpulkan tugas itu sebagai tugas puas jadi UASnya nanti adalah PHE take home examination take home examination nya adalah ini jadi teman-teman sudah mencicil UAS kalian mulai dari sekarang jadi nanti ketika UAS sudah tidak ada UAS tinggal mengumpulkan saja final tugas dari revisian yang saya berikan ketika pertemuan ke-14 gitu paham ya jadi pada pertemuan ke-12 minggu depan teman-teman nanti mengumpulkan draft tugasnya sistematikanya teknisnya masih sama seperti kemarin jadi teman-teman mengumpulkan terus habis itu saya review pertemuan ke-14 saya berikan feedback kemudian setelah itu teman-teman lakukan revisi setelah kamu selesai revisi kamu mengumpulkan tugasnya itu sesuai jadwalnya UAS dan kamu tinggal tangan-tangan begitu jadi sudah tidak ada UAS gitu teman-teman saya harap keputusan ini bisa diterima oleh semuanya karena satu meringankan sudah tidak ada UAS UASnya sudah terinflu dengan ini jadi sudah tidak perlu tidak perlu ada effort lagi untuk UAS kemudian saya rasa konsekuensi ini cukup pantas bagi kalian yang dari tugas kelompok keuntungan individu gitu saya harap ini bisa diterima oleh semuanya oke itu saja saya mengingatkan kasusnya masih sama gitu ya nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas terkait dengan apapun di mata kuliah ini teman-teman bisa tanya saya gitu oke sampai ketemu minggu depan minggu depan saya kita akan membahas tentang ini tadi psikologi forensik dan ada draft tugas UASnya draft tugas UASnya dipumpulkan di mana ada sudah di folder classroom draft tugas dua kelompok gitu ya oke sampai ketemu minggu depan sampai jumpa selamat siang selamat siang teman-teman selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang